Halo anak-anak, selamat jumpa kembali dengan Bukatrin Hari ini kita akan memulai pelajaran Agama Katolik kelas 3, pelajaran 1 Anak-anak bagaimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja kan? Selalu sehat, selalu bahagia, dan semangat Hari ini kita akan mengambil tema, Aku tumbuh dan berkembang Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu marilah kita siapkan hati Kita akan bersama-sama berdoa Marilah kita berdoa, dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Ya Tuhan, terima kasih karena kami telah Kau kumpulkan di sini Berkatilah kami semua agar mampu menyadari karyamu yang beraku Bukalah mata kami agar mampu melihat betapa Engkau selalu menjaga, menampingi, dan memelihara kami sejak kami lahir Hingga kami tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Memahami proses berkembang yang fisik atau jasmani dan mental atau rohani setiap orang 2. Memahami bahwa proses tumbuh dan berkembang yang dialami setiap orang sesungguhnya adalah karya alam 3. Mensyukuri dan mengembangkan bakat dan kemampuan yang kita miliki Anak-anak, pada gambar di papan itu kita dapat melihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kita Pertama-tama, setiap makhluk hidup itu mengalami perubahan tubuh Dari kecil menjadi besar, dan organ-organnya pun menjadi lebih lengkap Demikian pula manusia Saat lahir sebagai bayi kecil, manusia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali menangis Akan tetapi, Tuhan Allah mengutus orang tua dan orang-orang dewasa di sekitarnya Untuk menjaga dan merawat kita waktu bayi Tuhan Allah juga menyediakan makanan dan minuman yang dibutuhkan si bayi Jika si bayi sakit, Tuhan Allah menyediakan obat-obatan dan juga mengutus dokter untuk mengobatinya Dengan demikian, si bayi dapat tumbuh dengan sehat dan segera menjadi besar, bahkan menjadi dewasa Kemudian, kita akan mulai tumbuh menjadi anak-anak Pada saat kita menjadi anak-anak, Tuhan Allah mengutus guru-guru, teman-teman, dan orang-orang dewasa lainnya Untuk membantu kita belajar Belajar tentang kehidupan Kini, selain orang tua dan keluarga, anak-anak belajar dari teman-teman dan gurunya Bahkan bisa lewat televisi, internet, dan banyak sekali Atau lewat komputer yang tersambung internet Dengan demikian, anak-anak menjadi pinter dan banyak pengetahuan Bahkan seringkali, orang tuanya justru ketinggalan Dewasa ini, ada banyak hal yang dipelajari anak-anak Namun, kurang dapat dimengerti dan diikuti oleh orang tuanya Hal-hal demikian juga kadang membuat orang tua kita sulit untuk mengarahkan anaknya Lalu, semakin hari, kita akan semakin tumbuh menjadi dewasa Tuhan Allah tidak pernah membiarkan manusia tumbuh dan berkembang sendirian Selalu, ada orang lain di sekitar kita Yaitu, orang tua, keluarga besar, teman-teman, guru, tetangga, dan orang-orang lain di sekitar kita Mereka semua mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita Baik secara langsung maupun tidak langsung Itulah sebabnya kita harus memiliki teman-teman yang baik Agar kelak menjadi orang baik juga Jika orang-orang di sekitar kita memiliki kebiasaan kurang baik Seperti malas, suka mencuri, suka berkelahi Biasanya kita pun cenderung melakukan hal yang sama Kemudian, kita akan tumbuh juga menjadi dewasa Dan kita mulai bekerja Mencari uang untuk menghidupi diri kita sendiri Dan setelah itu, kita juga akan menjadi orang tua Demikianlah pertumbuhan dan perkembangan diri kita Maka kita perlu bersyukur Karena kita telah dapat bertumbuh dan berkembang secara baik hingga saat ini Anak-anak, tadi kita sudah belajar memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan kita Sekarang kita juga akan melihat bagaimana Yesus juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Marilah sekarang kita mendalami cerita kitab suci Yang diambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 41-52 Anak-anak bisa membaca dan mengambil kitab suci Untuk membacanya sendiri Dan Ipatrin akan membacakannya untuk kalian semua Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca Ketika Yesus telah berumur 12 tahun Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lasing pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan pasca itu Ketika mereka berjalan pulang Tinggalah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia Sesudah tiga hari Mereka menemukan dia dalam baik Allah Dia sedang duduk di tengah-tengah alim pulama Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Dan semua orang yang mendengarnya Sangat hilanglah mereka Mengakan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya Dan ketika orang tuanya melihat dia Tercengahlah mereka lalu kata itu Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kamu? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau Jawabnya kepada mereka Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah bapak? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaren Dan ia tetap hidup dalam aswa mereka Dan ibunya menimpan semua perkara-perkara itu di dalam hatinya Dan Yesus semakin bertambah besar Dan bertambah hikmatnya Dan besar Besarnya Dan semakin dikasih oleh Allah dan manusia Anak-anak ternyata Kita semua mengalami pertumbuhan dan perkembangan Bahkan Yesus pun juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan Dari bayi hingga dewasa Dari cerita dan dari penjelasan kita semua dapat menyimpulkan pelajaran kita hari ini Yaitu bahwa perubahan fisik dialami setiap manusia Mulai dari bayi hingga dewasa Pertumbuhan mental dan perkembangan Pertumbuhan mental dan kerjadasan Dialami manusia Seiring dengan pertumbuhan fisiknya Tuhan menganubrai setiap manusia Kesempatan untuk tumbuh dan berkembang Melalui orang-orang di sekitar kita Maka manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Atas setiap istiwa yang dialaminya dalam kehidupan mereka sehari-hari Nah anak-anak setelah mendengarkan penjelasan tadi Tentunya anak-anak sudah memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada diri manusia Oleh sebab itu sekarang silakan anak-anak mengerjakan soal-soal di bawah ini Satu, tulislah perbedaan tinggi badanmu ketika masih kelas satu dan saat ini Dua, jelaskan perubahan dirimu dalam hal kemampuan berfikir Tiga, mengapa seseorang dapat tumbuh dan berkembang Empat, ceritakanlah beberapa tahap pertumbuhan Yesus dan karya-karyanya Lima, sebutkan contoh bantuan orang-orang yang mendukung perkembangan dan pertumbuhanmu Nanti soal-soal ini dikerjakan di dalam buku tugas Dan nanti setelah selesai, kalian semua bisa mengunduh tugas yang sudah kamu buat tadi Kedalam link yang akan dibagikan di WA Group Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini Maka marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penuh Marilah kita siapkan hati kita untuk hari ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Rupu-Rupu setelah ini Ya Bapak, kamu bersyukur kepadamu atas orang tua, Bapak Ibu Guru, teman-teman dan semua orang yang kau berikan kepada kami Mereka telah merawat, mendampingi dan membimbing kami Sehingga kami bisa tumbuh menjadi besar dan berkembang menjadi anak-anak yang terampil dan pintar Semoga kami semakin menyayangi mereka Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rupu-Rupu setelah ini Nah anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian pada pembelajaran hari ini Sampai jumpa dalam pelan pembelajaran berikutnya Tetap jaga kesehatan Jangan lupa Ikuti protokol kesehatan Jaga jarak Cuci tangan pakai sabun Pakai masker Kalau keluar rumah Semoga kalian semua sehat Tuhan memberkati Terima kasih Sampai jumpa